Halo Sobat Update, ada beberapa pasangan artis yang menikah di luar negeri karena terbentuk keyakinan yang berbeda. Sebab Indonesia sendiri memang belum melegalkan pernikahan beda agama sehingga membuat sejumlah pasangan melakukan proses sakral tersebut di luar negeri. Hal ini tentu saja dirasakan oleh beberapa pasangan artis tanah air yang harus meresmikan hubungan mereka di luar negeri. Nah selain itu, setiap pasangan yang membangun hubungan asmara di dunia ini tentu saja ya ingin jalinan kasih cintanya berakhir dalam biduk rumah tangga. Bahkan adanya perbedaan di antara dua sejoli ini bukan lagi menjadi penghalang mereka untuk terus bersatu dan mempertahankan kasih sayangnya. Perbedaan ini mereka anggap sebagai salah satu cara untuk saling melengkapi. Nah berikut ini deretan pasangan artis menikah di luar negeri karena berbeda agama. Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata Pasangan artis Dimas Anggara yang beragama Islam dan Nadine Chandrawinata yang menganut agama Katolik tidak menghalangi mereka untuk tetap hidup bersama. Pasangan ini menikah pada tanggal 5 Mei 2018 di Butan Nepal. Dimas dan Nadine selalu terlihat romantis dengan tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing. Bukan hanya itu, Dimas dan Nadine juga sangat menjunjung toleransi terhadap keyakinan agama pasangannya. Yunisara dan Henry Siahaan Setelah pedihnya perceraian, artis cantik Yunisara menikah lagi dengan Henry Siahaan. Menariknya, mereka pertama kali menikah secara tertutup pada tahun 1997 sebelum melegalkan pernikahan mereka di Perth, Australia pada tanggal 7 Agustus 2002. Pernikahan mereka dilangsungkan di luar negeri karena diduga berbenturan dengan perbedaan agama. Diketahui bahwa Yunisara adalah seorang muslim sedangkan nimantan suaminya adalah seorang Kristen. Namun sayang pernikahan mereka harus berakhir dengan perceraian setelah Henry tersangkut kasus hukum yang merugikan negara miliaran rupiah. Yuni mengajukan gugatan cerainya pada tahun 2008 lalu. Nah meskipun berakhir cerainya, hingga kini hubungan Yuni dan Henry masih sangat baik. Jeremy Thomas dan Ina Indayanti Jeremy Thomas dan Ina Indayanti adalah pasangan artis yang menikah di luar negeri yang pertama kali bertemu di lokasi syuting pada tahun 1992. Dan mereka memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Namun berbagai masalah mempengaruhi hubungan mereka. Mulai dari restu keluarga hingga perbedaan agama. Akhirnya Jeremy dan Ina menikah di Singapura pada tahun 1994. Membina rumah tangga selama hampir 26 tahun. Keduanya tampak lebih romantis dan seperti tidak terpisahkan. Ina sendiri kini telah memeluk agama sesuai keyakinan suaminya. Perbedaan agama sepertinya tidak menjadi halangan bagi pasangan artis yang menikah di luar negeri ini untuk melangsungkan acara pernikahannya. Suami Sarah adalah seorang pria yang berasal dari Amerika Serikat dan bekerja sebagai seorang dokter serta terapis tulang. Sarah dan Nel Gifuruno menikah pada tanggal 6 Maret 2015 di Los Angeles, Amerika Serikat. Sarah dan Nel hidup bahagia sampai saat ini. Rio Febrian dan Sabria Kono Rio Febrian dan Sabria Kono juga merupakan pasangan artis yang menikah di luar negeri. Dan keluarga mereka jauh dari kabar miring, meskipun dibangun di atas keyakinan yang berbeda. Rio beragama Kristen, sedangkan Sabria beragama Islam. Keduanya memutuskan untuk menikah pada tanggal 3 Februari 2010 di Bangkok, Thailand. Biduk rumah tangga mereka tetap berjalan harmonis dengan tetap menjaga keyakinan masing-masing. Dari pernikahan tersebut, Rio dan Sabrina sudah dikaruniai dua orang anak. Franz Mohede dan Amara Hubungan dekat Franz Mohede dan Amara dimulai ketika mereka mendirikan grup musik yang bernama Lingwa. Sayangnya hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua Amara saat itu. Sebab Franz adalah seorang Kristen dan Amara seorang Muslim. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di Hong Kong pada 1 Desember 1999. Rumah tangga keduanya pun berjalan langgeng dan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing. Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain Sebagai pasangan yang memiliki perbedaan agama dan terus berlanjut hingga saat ini, Ali dan Nia mempunyai tingkat toleransi yang tinggi terhadap kehidupan asmara mereka. Pada tahun 2003, Ari yang beragama Kristen dan Nia yang beragama Islam memutuskan untuk menggelar acara pernikahan di Perk, Australia. Hebatnya lagi nih, pernikahan mereka berlanjut hingga saat ini dengan tetap mempertahankan agama masing-masing. Marcel Siahaan dan Rima Melati Adams Penyanyi Marcel Siahaan menikah dengan Rima Melati Adams untuk kedua kalinya setelah bercerai dari Dewi Lestari. Pada tanggal 28 Januari 2009, Marcel Siahaan yang saat itu beragama Buddha menikah dengan Rima Melati yang beragama Islam di Singapura. Tiga tahun kemudian, Marcel memutuskan untuk masuk Islam sesuai dengan keyakinan sang istri. Rumah tangga dari pelantun lagu Ominus Omen itu juga masih berlanjut hingga saat ini. Itulah tadi deretan pasangan artis yang menikah di luar negeri karena perbedaan agama. Hmm, gimana nih menurut kalian? Tuliskan ya di kolom bawah sana, sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi Sobat Update. Terima kasih telah menonton!